selamat menikmati selamat menikmati hmm sepertinya ini ada bau-bau yang gak asing nih saat kamu membuka mata karena mulai terganggu dengan bau itu kamu terkejut karena di depan mukamu persis ada tangan kiri rehan yang terbuka lebar hah ah jorok kamu re eh buset dia kan tadi dari toilet ya jorok banget lu kamu gak cuci tangan tadi ya lagian lu pake ngendus-ngendus gitu emang lu kata baunya Nadia kecium apa hahaha eh jadinya gimana nih boy eh kita kita cari di kantin dulu aku yakin Nadia ada disini dan tadi jantungku berdebar-debar ini pasti sebuah pertanda kalau Nadia kenapa gue oh ini si Nadia lu berdua ngomongin gue tiba-tiba saja Nadia muncul dari belakangmu dan langsung motok ngomonganmu ha hmm aneh banget sih lu berdua gue denger sendiri kok tadi lu ngomongin gue biar yang ditanya malah diem eh enggak Nad ini tadi si boy ah iya gue harus cabut dulu nih ada telepon penting tada seperti kobran eh kobran seperti korban tabrak lari kamu ditinggal sendiri dalam situasi yang akut dengan Nadia aduh aku gak bisa alasan lagi Nadia beneran curiga sama aku aku harus ngomongin hal lain nih biar Nadia gak marah sama aku eh apa ya Nadia mau makan apa karena kan lagi di kantin Nadia mau makan apa eh kok tiba-tiba nanya mau makan apa lu matraktir gue langsung senyum lah buset dah eh hmm eh malah diem udah gue duga sih lu pasti gak bakal mau traktir gue udahlah gue beli bakso sendiri aja minggir loh kamu langsung minggir biarin Nadia lewat begitu aja buset dah ah Nadia jadi pergi begitu saja beberapa saat kemudian Rehan kembali lagi sambil cengengesan lancar boy lancar dong aku kan rajin makan sayur dan buah jadi pencernaanku lancar terus buju buset bukan itu tau amat dah boy capek hatinya gue ngomong sama lu kamu kok jadi emosian gini sih pasti gara-gara kamu jarang makan sayur sama buah nih boy serius sedikit kenapa rey daripada kamu emosi begitu mending dengerin ceritaku nih sekarang aku udah tau makanan favorit Nadia Rehan yang tadi mukanya udah banyak urat-urat emosinya kini jadi normal lagi apa makanan favoritnya Nadia suka bakso rey udah aku duga dia pasti jodohku yang bisa melengkapiku siap-siap apa urusannya bakso sama jodoh kamu gak akan ngerti rey terserah boy ah mending kita dengerin tuh dengerin tuh si Nadia ngobrolin apa aja sama temen-temennya biar lo tau lebih banyak tentang dia setuju setelah melihat dimana Nadia duduk kamu memilih bangku yang tidak terlalu jauh dari Nadia supaya masih bisa mendengar percakapan mereka suara cewek eh iya Nad lo udah mesen minuman kalau belum sekalian gue pesenin nih tadi gue udah pesen es jeruk kamu yang mendengar percakapan itu dengan jelas langsung mencatat di buku yang dari tadi kamu bawa makanan favorit Nadia itu bakso kalau minumannya itu es jeruk oke aku udah tau makanan sama minuman favoritnya Nadia berarti sekarang aku adalah orang yang paling tau tentang Nadia di sekolah ini oh siap tidak lama kemudian temannya Nadia kembali lagi dan duduk di depan Nadia eh Nat lo tau kan kalau si Jenny sama Kai tuh udah putus serius mereka putus wah parah bentar banget sih jadinya ih gak asik lah sementara itu di lain sisi hmm Jenny sama Kai putus ya tapi mereka itu siapa ya ya gue juga gak tau boy tanya google tanya rehan tanya Nadia waduh kita coba tanya rehan rey kamu tau gak Jenny sama Kai itu siapa kalau gak salah nih ya ini sih menurut yang gue tau aja nih Jenny sama Kai itu anak kelas 12 boy oh gitu ya rey kamu hebat ya bisa tau banyak hal ini harus aku catet nih nah dia suka ngegosip eh buset setelah dapet info yang gak tau bener atau enggak dari rehan kamu lanjut ngupim pembicaraan Nadia lagi eh tapi ya kirain tuh Kai sama Jenny tuh bakal awet gitu ya eh ternyata cuma seumur jagung gak kayak di drama korea ah buset drama korea oh drama korea jadi Nadia suka drama korea rey ternyata Nadia suka drama korea ha lapar kepala rey sudah tergeletak di meja dan tatapan matanya sangat sayu kamu kenapa rey lapar boy please tepatin janji lo yang tadi aduh oh iya aku lupa oh iya aku lupa rey bentar bertahanlah rey kamu ngeluarin uang dari sakut solana Pak Yayan loh kok salah Pak Yayan eh bukan dari sakut solana mau sendiri lah nih narator nih suka nyebelin banget ya suka banget bikin gue naik darah gitu tiba-tiba dibilang Pak Yayan yang bener aja masa gue udah ngambil uang di kantong Pak Yayan Pak Yayan kan orangnya greget banget gitu rey ini ada uang 10 ribu tolong kamu beli mie ayam buat aku ya loh terus gue makan apa dong boy wah tega loh ingkar janji tenang aja rey nanti mie nya kita diemin setengah jam kan dia nanti ngembang tuh jadi lebih besar dan keliatan lebih banyak ada ya teori gitu ya kayak enggak gitu-gitu amat nah justru mie kalau udah ngembang itu udah gak enak boy baru deh setelah itu kita makan bareng-bareng eh yaudah deh terserah aja yang penting gue makan dengan sangat terpaksa rey han ngambil uang yang udah kamu taruh di meja lalu memesan mie ayam begitu rey han pergi kamu jadi bisa ngupingin adia lagi nah gimana perkembangan lo sama si itu tuh aduh kenapa jadi bahas cowok sih gue malu kan bahas cowok aku kan cowok nah dia pasti mau bahas aku nih mulai dah kegeerahnya si boy santai aja kali nat gue kan cuma mau tau aja hmm tapi lo jangan nyebar gosip ya gue nanti mau pulang bareng dia oh siap ya so sweet banget sih mau pulang bareng duh jadi iri gue nih tuh kan nah dia bahas aku yes berarti rencana aku mau ajak Nadia pulang bareng sukses ya pokoknya liat nanti deh ah udah ah jangan bahas-bahas dia kamu yang mendengar kalau Nadia pengen pulang bareng langsung sumringah hatimu berbunga-bunga dan pikiranmu melayang jauh ke awan oh siap sampai akhirlah awannya jadi mendung terus kamu kesambar petir yang suara mirip suara rey han jedar katanya kan boy ini mie ayamnya nih hah ah kenapa sih rey kamu tuh selalu muncul di saat yang kurang tepat ini mie ayamnya udah jadi mau langsung lo makan atau nunggu melar sampai segede anak onda dulu nih eee apa ya udah buatmu aja lah buat kamu aja deh rey aku tau tau kenyang yakin nih boy iya rey aku gak ada waktu untuk makan rasa laparku udah hilang ketutup rasa bahagia oh siap oke jangan nyesel ya sementara kamu masih ngayak tentang rencana pulang bareng nanti sama Nadia rey han sibuk menghabiskan setiap lembar mie di dalam mangkuk hingga akhirnya yang tersisa tinggal mangkuk dan sumpitnya saja ah kenyang ayo boy balik ke kelas nanti aja lah rey aku masih mau nunggu Nadia biar nanti kita balik ke kelasnya bareng Nadia wah ngigong ya nak rey han sedikit menjambakmu yang tadi lagi bengong lalu mengarahkan kepalamu ke arah meja tadi Nadia berada no Nadia udah gak ada dia udah pergi dari tadi pas gue baru mulai makan ha lah iya Nadia hilang lagi kok dia bisa esing ngilang gitu rey tau aboy intinya lo mau balik ke kelas gak kalo gak gue tinggal nih eh iya iya aku ikut setelah misi memata-matai Nadia cukup berhasil kan kembali lagi ke kelas oke dan sekarang nih kita lagi ada di kelas di dalam kelas karena bel belum berbunyi maka seperti biasa semua yang ada di kelas asik bersantai ya semuanya termasuk papan tulis dan meja siap kamu pun memasuki kelas yang sedang ramai-ramai ya rey kenapa boy aku masih ganteng kan kita mau duduk dimana kelasnya rame banget ya menurut lo dimana lagi boy lo mau duduk di kursi guru ya jangan lah itu kan punya guru ngacok kamu nih kita duduk di kursi kita aja lah rey setelah percakapan yang gak penting barusan kalian langsung duduk di tempatnya jadi gimana boy tadi dapet informasi apa aja tentang Nadia dapet banyak rey aku jadi tau kalo Nadia itu perempuan terus dia ke sekolah pake rok terus dia juga kalo jalan pake kaki udah itu gajah eh anak kingkong yang gak disekolahin mah juga tau kalo cewek modelnya begitu disekolahan boy udah jangan diterusin kamu emosian banget sih rey ya siapa yang gak emosi digituin ya lo ngeselin boy nah itu dia ikan kalo ngobrol sama lo juga pasti emosi tidak lama kemudian jam pelajaran pun dimulai dan sialah sekarang pelajaran matematikanya Pak Yayan Pak Yayan pun langsung masukin ruang kelas semua murid langsung terdiam apa semuanya sudah siap Pak Yayan semua murid terdiam termasuk kamu dan rey hari ini kita tidak akan belajar loh yey anak-anak sekelas besorak gembira mendengar ada angin surga keluar dari mulut Pak Yayan tapi kita adakan kuis sama juga bohong pak seketika anak-anak sekelas kehilangan nyawanya lagi ini kesempatan kita rey kesempatan apaan ya kesempatan kita jadi kaya rey kalo kita bisa jawab kuis ya kita dapet jutaan rupiah hee bukan kuis yang ditipi boy kuis tuh maksudnya ngetes kemampuan lo kalo lo di sekolah dalam pelajaran buset aduh bukan gitu maksudnya boy loh terus gimana dong udah lo liat sendiri nanti dah Pak Yayan pun melulis sebuah soal di papan tulis ada yang bisa jawab ini soal apa semua murid terdiam lama Pak Yayan menunggu tak ada murid yang berani menjawab kalo tidak ada kalian semua bapak hukum suasana kelas mendadak gaduh semua murid hanya bisa saling tunjuk begitu pun rey dan kamu hah boy gimana nih masa kita semua dihukum mending lo angkat tangan deh aduh kenapa harus aku kenapa harus aku rey kenapa gak kamu boy lo tau kan baru liat angka aja otak gue udah keram apalagi ngerjain beginian kamu gak ngerti soal yang begini is 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 enggak emang lo ngerti eh aku ngerti kok bagus deh kalo gitu lo maju gih maksudnya kak aku ngerti kok kalo otak kamu gak sampe rey eh buset eh gue lagi aja yang dihina sementara semua anak masih main lirik-lirikan Pak Yayan sudah ngeluarin buku sakti oke kalo begitu bapak akan pilih secara acak mata Pak En menjelajah di buku Upset mencari sebaris nama yang paling bersinar diantara yang lain hmm kalo begitu Pak En sengaja ngomongnya dilama-lamain biar semuanya deg-degan nama siapa yang sial yang maju adalah jangan aku jangan aku Nadia oh Nadia hah eh cut 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 apaan ini apaan sih semuanya kaget gitu oh kakakak buset bukan cut 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 buset dah yang kaget Nadia sama boy aja ulang lagi ulang lagi eh eh diulang beneran buset yang maju adalah Nadia nadia silahkan maju hmm sangat terlihat kalo Nadia gak bisa jawab quiz dari Pak Yayan dia celingat-celinguk bingung mau alasan apa aduh si Nadia lagi kesulitan tuh Ray Nadia lagi kesulitan tuh ya terus kenapa kamu tolongin sana ini kesempatanmu loh buat bikin dia terkesan kamu kan suka sama dia eh astaga kan yang suka sama Nadia itu elu kenapa jadi gue sih eh iya juga ya ah kamu ini gimana sih bukan ngingetin aku yang sabar ya yang sabar ya Ray hampir aja aku kehilangan kesempatan buat terlihat keren bodo amat Nadia ayo maju hmm Nadia masih terpaku di tempat duduknya dan terlihat semakin panik aku pak aku mau aku mau coba jawab soal dari bapak kamu memberanikan diri untuk ngangkat tangan untuk maju menjawab kamu terlihat heroik sekali ha oh kamu siapa namamu nak Brad Pitt Rayhan Boy kenapa ada Brad Pitt Boy apa anda aduh namanya Boy lah aku Boy pak oke Boy kamu maju kamu pun mulai melangkah ke depan kelasat kamu akan melewati bangku Nadia kamu melihatnya terus dari belakang namun kamu gak nyangkat rata Nadia membalik badannya perlahan dan melihat ke arahmu kebayang dong gimana anggunnya Nadia dia gak cuma nengok ke arahmu dia juga tersenyum dan membisikkan sesuatu Boy jantungmu langsung berdegup kencang ini mungkin momen terpenting dalam hidup waduh iya Nat risleting celana lo kebuka tuh waduh oh iya makasih ya Nat kamu langsung buru-buru menutup risleting celanamu pantesan aja dari tadi adem Nadia merhatiin aja eh buju buset gila jadi malu aku tuh merasa diperhatikan oleh Nadia kamu berubah 360 derjat eh sama aja dong kamu langsung berubah 180 derjat buset dadamu memusung gagah jalanmu jadi tegap dan mendadak agak pinjang lagi maaf pak boleh minta spidolnya oh iya ini Boy tadi pak Yayan bertanya ada yang bisa jawab ini soal apa iya betul hmm oke kamu pun dengan percaya diri menulis jawaban dari soal yang diberikan pak Yayan ini jawabannya soal matematika siap seketika suasana kelas sunyi sepi banyak wajah-wajah tidak percaya dari arah penonton eh dari arah bangku temen-temenmu maksudnya iya makasih ha layaknya veteran perang yang baru kembali berperang kamu berjalan menuju kursi dengan gagahnya adik diputer lagu soundtrack lagu Avenger gitu ya sekarang kamu boleh bilang aku hebat re ayo gak usah malu-malu pak Yayan kembali berdiri dan menghapus jawabannya jawaban kamu ngaco boy apa ngaco tidak kamu berteriak sambil berdiri dan berpose ala super saiyan betul tidak muset super saiyan ya he gak usah teriak-teriak saya belum selesai ngomong maaf pak saya kenapa ya kok bapak teriakin saya udah boy duduk dulu ademin pala lo setelah kamu duduk dan meninginkan kepala pak Yayan melanjutkan pidatonya tapi yang saya butuhkan bukan jawaban yang tepat saya butuh murid yang berani mencoba meskipun salah oh siap jadi saya apresiasi keberanian kamu boy tepuk tangan untuk boy oh siap buset dah rejeki lo boy dan semua murid bertepuk tangan entah mereka mengapresiasi keberanian kamu atau mereka bahagia karena gak jadi dihukum pak Yayan kamu yang sadar sedang dipuji langsung berdiri dan memberi penghormatan pada teman-temanmu terima kasih teman-teman semua aku gak akan bisa sampai sejauh ini tanpa dukungan kalian semua dari kejauhan Nadia kembali nengok ke arah kamu sambil tersenyum dan tepuk tangan tapi gak tau deh itu senyum atau ngetawain setelah suara tepuk tangan mulai menghilang dan kelas menjadi hening lagi pelajaran kembali dimulai namun baru juga beberapa menit pak Yayan menjelaskan materi tiba-tiba terdengar suara handphone berbunyi nyari coba tolong hpnya dimatikan saat saya menjelaskan ya aduh siapa sih ini yang nelpon Nadia berbisik pelan sambil berusaha mencari sesuatu di tasnya karena panik akhirnya hp Nadia jatuh ke lantai dan bunyi nada deringnya makin terdengar kencak saya bilang hpnya dimatikan pak Yayan marah sambil memukul meja kamu pun kaget karena hal itu kamu melihat Nadia yang sedang ketakutan hp kamu ya Nadia ledekin Nadia biarin Nadia tolong Nadia kita coba tolong Nadia ya kamu mengangkat tanganmu dan memotong pak Yayan yang baru intro mengomel pak ada apa lagi boy saya mau ngaku sebenarnya nelpon Nadia itu saya Nadia gak sempet cek hpnya karena panik langsung mematikan hp dan Nadia percaya saja kalau kamu yang menelpon boy ngapain sih lo kamu hanya memberikan kode ke Nadia dengan mengangkat tangan mengisyaratkan untuk tenang saja kamu boy kenapa kamu telpon Nadia pada saat jam pelajaran saya saya cuma memastikan nomornya Nadia aktif atau tidak pak alasan macam apa itu gara-gara lo nih gue bakal kena hukuman dasar cowok culun ya elah kamu diam Nadia kamu juga salah karena hp kamu yang bunyi aduh saya yang salah pak bukan Nadia oke kalian berdua saya hukum untuk Nadia hp kamu saya sita kamu bisa ambil nanti setelah pulang sekolah lalu untuk kamu boy karena kamu sudah berjiwa kesatria dengan mengakui kesalahanmu kamu tidak boleh ikut pelajaran saya dan berdiri di depan kelas sampai pulang baik pak iya pak kamu langsung jalan ke depan kelas dengan ikhlas pelajaran kembali dimulai kamu yang berdiri di depan kelas hanya bisa tertunduk pasrah kamu berusaha tetap berdiri tegak sampai jam pelajaran berakhir walaupun sesungguhnya itu sulit untuk kakimu yang masih nyeri oke dan ini kita ada di tempat parkir sepeda setelah bel berbunyi dan pak Yan mengakhiri pelajaran hari ini kamu yang dari pagi sudah menunggu-nunggu jam pulang sekolah langsung bergegas membereskan tas lalu menuju parkiran untuk ngambil sepeda sampai di parkiran aku rasa kakiku mati rasa loh kan mati rasa kok aku bisa ngerasain sih eh buset jadi aku mati rasa tapi aku bisa ngerasain kalau aku lagi mati rasa apa anda ribet tau gak aduh kok aku jadi pusing gini sama boy ayo lo tiba-tiba Rehan datang mencoba mengagetkanmu hmm hah kok lo gak kaget sih kan niat gue ngagetin lo kan niat gue ngagetin biar lo hah kaget gitu gak Reh aku mati rasa lagian aku gak mau kaget yeh gak bisa lo harus kaget apa anda bilang hah kaget gitu hah kaget gitu datar banget buka lo boy jadi gak lucu ah lagian kamu aneh Reh siapa aja siapa juga bukan tapi posisi banget nyuruh aku banget loh oke ada sedikit bug ya maaf ya yaudah iya kalau gak mau yaudah hmm kamu maksa kan yaudah kamu ulang lagi nanti aku kaget deh males ah kurang kerjaan eh iya tadi lo keren banget boy sampe ngaku-ngaku begitu buat ngelindungi Nadia hmm tapi kayaknya dia marah sama aku tapi kayaknya dia marah sama aku tadi pas dia ngasih hp ke Pak Yan mukanya kayak sebel gitu sama aku itu sih bukan marah boy dia pasti acting doang supaya alasan lo tadi apa dia pasti acting doang supaya alasan lo tadi keliatan meyakinkan kalau dia gak acting sebel gitu pasti Pak Yan curiga terus lo bisa kena hukuman lebih parah kamu serius Reh berarti Nadia peduli dong sama aku itu udah jelas lah boy lo udah masuk dikit lah ke hatinya dia wow amazing siap terus lo jadi ini pulang bareng Nadia eee maunya jadi aku sih maunya jadi tapi lagi-lagi kamu tertunduk lesu kayak cucian kotor buset tapi apaan lagi sih eee aku bingung mau ngajaknya gimana tapi aku bingung ngajaknya ajak mah tinggal ajak aja boy tinggal bilang Nad pulang bareng yuk bingung-bingung amat sih ya tapi kan aku biasanya diajak pulang bareng sama cewek gak pernah ngajak cewek pulang bareng Reh eh buset idih cengkeh nastar gaya banget lo paling juga yang ngajak pulang bareng itu nyokap lo iya juga bener diajak cewek emaknya ya emang kan mamaku itu cewek gimana sih kamu nih nah itu dia sesuka lo aja dah kuda eh kuda terus nasibku gimana nih Reh aku gugup banget tau ah lo urus aja sendiri ngambek gue Reh langsung pergi ninggalin kamu di parkiran tumben Reh ngambek terus ninggalin kamu boy kenapa tuh dia ya mana aku tau yaudah biarin aja sekarang fokus boy ada Nadia tuh otw gerbang waduh iya bener aduh aku belum siap ketemu Nadia gimana dong walaupun ragu kamu pun segera menuntun sepedamu menghampiri Nadia masih berjalan menuju gerbang oke jadi bisa komunikasi ya sama narator ya si boy ya oke Nadia yang sudah ada di gerbang belum juga menyadari kalau ada kamu yang mendekatnya dari belakang perlahan kamu mendekat hingga kini tepat berada di belakang Nadia aku harus nyapa Nadia duluan nih hmm gimana ya nyapanya Dor Nadia kamu kok belum pulang hai sayang yang ini aja dah yang paling aman Nadia kok kamu belum pulang karena kamu munculnya tiba-tiba Nadia yang kaget langsung berbalik ke arahmu apaan sih lu ngagetin aja posisi Nadia jadi sangat dekat denganmu seketika itu juga jantungmu mogok bekerja eh maksudnya seketika jantungmu berdebar lebih cepat dan kamu lupa cara bernapas eh buset hah hah jantungku bener-bener hebat aku gak sanggup aku gak bisa nafas ha eh suruh Nadia munduran Nat tolong mundur sedikit dong kenapa sih enggak hah hah gak apa-apa Nat tolong mundur aja hmm walaupun keliatan bingung Nadia tetap menurut permohonanmu dia mundur dua langkah darimu akhirnya Nadia mundur agak menjauh dari kamu dan itu membuat kamu bisa bernafas kembali hah syukurlah aku bisa nafas lagi Nadia kalau aku mati gimana baru deket-deket kamu aja aku udah sesak nafas dih kok nyalahin gue iya Nat aku maafin kok kamu gak usah ngerasa bersalah begitu apa sih aneh banget dah eh iya mumpung ada lo nih gue mau nanya nih dia pasti mau nanya aku udah punya pacar apa belum kegeeran yang hakiki sumpah boy iya Nat kamu mau nanya apa lo ngapain tadi ngaku-ngaku jadi yang nelpon gue padahal nelpon gue tuh bukan lo lah kok kamu tau ya gue baru inget aja kalau lo kan gak punya hp dan setelah gue liat juga itu bukan lo yang nelpon wah kamu inget aja aku gak punya hp wah kamu inget aja aku gak punya hp jadi enak nih hehehe gak usah ngelantur deh udah bilang aja kenapa lo ngaku-ngaku jadian nelpon gue jadi itu iya itu ah tinggal bilang aja susah banget sih emosi gue aduh jangan marah-marah dong Nat hehehe jangan marah-marah Nat ya makanya buruan jawab iya Nadia jadi itu hehehe ini kalau ngulang lagi gue tabok loh tabok aja tabok hehehe eh enggak kok aku aku mau jelasin beneran ini itu cuma alesanku aja supaya aku gak belajar tadi jadi sebenarnya lo lagi males belajar tadi terus ngaku begitu biar sengaja dihukum gitu ya begitu Nat wah ternyata lo licik juga ya tapi gak apa-apa lah gara-gara lo yang dihukum gue jadi gak kena hukuman yang parah hehehe iya Nat sama-sama lah kan gue gak bilang makasih eh tapi lo ada urusan apa pake nyamperin gue segala eh kita jujur aja dah kita ajak pulang bareng ya aku mau ajak kamu pulang bareng eh hahaha pulang bareng hahaha ngaco aja lo ah hahaha buset kayaknya sih gak mau ya dari gayanya ya hahaha hmm jadi lo gak bercanda enggak enggak aku serius haha sorry-sori gue kira lo bercanda abis muka lo gak keliatan serius sih eh buset du makasih lo Nat gak usah muji begitu ah di siapa juga sih yang muji lo ayo Nat kita pulang nanti keburu sore terus aku dimarahin mama du udah gila lo yang ngajak gue pulang bareng lo aja cuma naik sepeda hmm ini kan juga kendaraan roda 2 kemarin kamu bilang kan maunya naik yang roda 2 biar bisa nyelip-nyelip ya tapi lo mikir juga dong masa iya naik sepeda maksud gue tuh minimal naik brum 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 tiba-tiba dari kejauhan terlihat ada motor gede yang datang ke arahmu sambil geber-geber seketika pandangan Nadia menjadi fokus pada motor itu matanya langsung berbinar senyum sumringa dan hidungnya kembang kempis melihat ke arah motor itu namun kamu malah tambah terkesimu melihat kecantikan Nadia bidadari-dari surga motor itu berhenti tepat di depanmu dan Nadia lalu tanpa mematikan mesin motornya orang itu membuka baju eh salah membuka helm maksudnya iya 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 kan aja biar cepet kak stipen hey nat hai kak seketika itu juga semua lampu menyurat ketampanan kak stipen yah kalah lah si boy kok udah begini mah dan saat itu juga kamu seperti ketutupan asap bakaran sampah aduh kak aku kok gak disapa juga ah iya sorry gua gak liat ada lu hey nama lu siapa deh aduh gimana sih kak ganteng doang tapi pikun nador nama ku boy inget baik-baik jangan sampe lupa lagi hmm iya iya hey boy tuh udah nah gitu dong kak jangan cuma baiknya sama perempuan doang kamu udah lama nunggu net aku dikacangin sabar ya boy udah nasib ini sih kayaknya sih si nadia pulang sama kak stipen ya belum lama kok aku baru juga nyampe ini oh yaudah ayo kita pulang he he ayo kak eh tunggu dulu apa lagi sih kenapa lagi boy kan udah gosah apa tadi anu yang pulang bareng nadia tuh harusnya aku ha emang nadia mau pulang bareng lo hahaha kak stipen yang gak kontrol ketahannya jadi kelepasan sambil geber-geber motornya juga brum aduh kupingku sakit ngapain juga sih ketawa sambil geber-geber motor rubuhin motornya tutup kenalpotnya patahin kenalpotnya kita tutupin aja kamu menutup kenalpot berisik itu dengan sepatumu eh 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 lo ngapain kak stipen langsung turun dari motornya lalu mendorong kamu yang masih menutupi kenalpotnya serat kamu terjatuh karena dorongan kak stipen cukup keras padahal sih bukan karena dorongannya keras tapi emang kamu aja yang lembek aduh lo mau bikin motor gua rusak habisnya motor kakak berisik banget udah kayak mesin pelapa bunyi ya eh buset wah kurang ajar lo ngatain motor gua kak udah kak gak usah diladenin dia emang aneh begitu udah yuk kak kita pulang hmm kamu selamat karena hari gak jadi ditonjok kak stipen lalu kak stipen dan nadia langsung naik ke motor sedangkan kamu masih terluluk di depan gerbang pegangan ya nad iya kak nadia langsung memeluk pinggang kak stipen tepat di depan matamu aduh nad aku juga pengen dipeluk nad aku juga pengen dipeluk lo peluk aja tuh pagar sekolah hahaha kak stipen tertawa lepas selalu menjalankan motornya dan langsung ngebut brum aw kamu yang masih terduduk cuma bisa menelan asap motor kak stipen dan menelan kekecewaan dari nadia ah sial banget sih aku mau pulang bareng nadia aja banyak banget sialnya rasanya aku mau jadi kerang aja kalau begini uh kasihan bo yang tadi pagi udah semangat mau pulang bareng nadia sekarang malah jadi galau gara-gara nadia lebih milih pulang bareng kak stipen ya sakit sih tapi gak berdarah gitu tapi tenang boy tetap semangat dong masih ada hari esok siapa tau besok nadia kejedut terus otaknya rusak terus kamu jadi suka sama kamu mungkin aja kan begitu yaudah kita lihat besok aja deh apakah perjuanganmu akan ada kemajuan atau malah mundur perjuangan mendapatkan nadia masih berlanjut oke guys selamat kamu berhasil oke jadi ini adalah episode pulang bareng dari game kode keras buat si boy jadi ternyata di ujung-ujungnya gue jadi agak-agak kasian sama si boy ya dimana dia tuh udah berjuang mati-matian tapi pada akhirnya nah dia pulang sama kak stephen daripada sama si boy gak jadi gitu oke so jadi agak lumayan menarik sih ceritanya gue suka oke jadi nanti kalau kita main lagi di next episode video berikutnya nanti ada episode yang namanya masih usaha setelah kejadian penolakan pulang bareng nadia masihkah ada usaha kamu untuk mendapatkan hatinya ya kita lihat aja nanti bagaimana cerita dari si boy di episode masih usaha akan gue mainin lagi di next episode video yang berikutnya ya guys ya oke so seperti biasa thank you for watching kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa kasih like komen dan juga subscribe dan yang penting dari itu semua adalah ingat apapun yang terjadi teruslah berkarya untuk mencapai impianmu well oke guys mungkin itu aja ciao see you again di next episode video yang berikutnya bye bye